Di kolom komentar ada yang nanyain Apakah hitter seperti ini, ya hitter aquarium Ini harus dinyalain terus Sebelum mulai videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton Bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbonci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten Yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AdPositifAdi Oh iya, like juga fanpage dari iwakboncit.com Halo gan, salam iwakboncit Ya, dengan tampilan baru Semoga aja bisa disukai Karena kalau setting di depan, ngerekam di depan Itu suara berisik dari air, dari luar itu kedengeran semua Jadi ya, kita lanjut saja Untuk video kali ini bahasannya adalah soal heater Yang di tangan admin ini ada heater kaca ya Merek Candila Dan admin sebenarnya bukan di endorse untuk heater ini Yang admin bahas juga bukan merek heater ini Tapi soal heaternya sendiri Admin sudah menggunakan heater di Aquarium Kan Mas Koki itu Mulai dari stainless yang pertama kali Kemudian beralih ke heater kaca Ya, kenapa heater kaca? Karena pingin aja sebenarnya Karena sudah bosen lihat stainless Dan tentunya harga heater kaca ini jauh lebih murah Cuman dengan beberapa resiko Kalau kamu nggak terlalu perhatiin Nanti admin akan coba bahas di video berikutnya ya Tapi khusus untuk video kali ini adalah soal pertanyaan sepele Tapi mungkin saja pernah kamu alami Pernah kamu tanyakan Atau mungkin pernah kamu lihat sendiri kok heater di rumah itu Kayak nyala terus Atau beneran memang harus dicolokin terus ke colokan listrik Atau memang dia bakal bisa mati sendiri Karena ya soal heater ini sendiri Kayak goib ya Dia mati nyalainya itu kapan Kita nggak tahu Ya memang sih di heater ini sendiri Ada indikator lampu menyala Jadi kalau heater menyala itu ya Lampu di sini dia akan menyala Memang di masing-masing heater beda-beda posisi ya Untuk heater yang ini Heater kaca ini dia biasanya ada di tengah Tapi juga ada yang di bagian atas Itu biasanya yang stainless Di bagian atas ini nyala Kamu perhatikan aja Biasanya ada kayak semacam lampu Yang kalau belum nyala itu kelihatan kayak lampu Dan kalau misalkan heaternya nyala Itu dia akan menyala berwarna orange merah Kira-kira seperti itu Nah perkara heater ini sendiri sebenarnya Apakah harus nyala terus Mungkin maksudnya itu Harus dicolok terus kali ya Kalau misalkan harus nyala terus Ya nggak Karena sebenarnya heater ini Dia sudah otomatis Heater yang kamu pikirkan Harus dicolok Dicolok terus Supaya airnya hangat Itu nggak Tujuan utama heater ini Sebenarnya bukan untuk Menghangatkan air Ya walau memang heater ya Lebih tepatnya kalau heater ini Pemanas ya Tapi ya Heater di aquarium ini Tujuannya bukan untuk Menghangatkan air Tapi untuk menjaga suhu Supaya benar-benar stabil Jadi misalkan nih Kamu tinggal di daerah yang Pegunungan Itu kan suhunya dingin Misalkan suhunya di 23 Mungkin 22 Itu kalau di aquascape Itu cocok banget Kalau kamu pelihara asolot Itu bagus banget Tapi kalau kamu misalkan Pelihara iwak buncit Kayak yang di video ini Ya Nggak terlalu bagus Boleh Sebenarnya ikan maskoki Juga cocok di suhu-suhu Seperti itu Tapi rawan jamuran Mungkin juga ada penyakit lain Dan sebagainya Makanya dibutuhkan heater Atau mungkin untuk kondisi Ikan tertentu Yang memang butuh karantina Atau mungkin memang ikannya sendiri Nggak kuat di air dingin Dia butuh suhu tertentu Misalkan nih Ikan Ikan Contohnya ikan maskoki aja ya Di suhu 28 27 Dia stabilnya seperti itu Kalau kamu tinggal di suhu yang 23 22 Itu Kalau misalkan dibiarkan Naik terus Naik turun suhunya Ikannya bisa aja Stress Jamuran Dan lain sebagainya Jadi heaternya ini Akan menyala Ketika suhu yang sudah ditetapkan Kamu set disini Suhunya misalkan nih 28 Kamu set Ketika suhu airnya tersebut Turun Dari 28 Menjadi 26 Dia akan nyala Secara otomatis Dia akan nyala Sampai Air Yang dihangatkannya ini Itu berubah Naik menjadi 28 Atau di sekitar 28 29 Heater akan mati sendiri Jadi perkara Heaternya ini Apakah harus nyala Terus Mungkin lebih tepatnya Apakah colokan ini Harus dicolok terus Ke stacker listrik Ya mungkin ke terminal listrik Stackernya ini Mungkin perkaranya itu Nah kalau misalkan Perkaranya soal Ini colokan Stackernya apakah Harus dicolok terus Ke terminal Ya ada bagusnya Memang colok aja Ke terminal Karena memang Heater sendiri Dia sudah otomatis Jadi kamu Nggak perlu lagi Repot-repot Untuk Mati Nyalain Heaternya Secara manual Heater bekerja otomatis Ini sendiri Nggak hanya berlaku Pada Heater Kaca ya Heater stainless Itu juga sama aja Heater-heater zaman sekarang Itu juga sudah Otomatis Dan sepengetahuan admin Sepengalaman admin Juga ya Namanya heater itu Dari awal admin beli Itu semuanya Sudah otomatis Cuman misalkan Kalau heater kamu Kayak nyala Terus Atau dia ketika dicolok Nggak Nyala-nyala Padahal suhu Ketika kamu cek Di termometer itu Dia suhunya Sudah di bawah Dari suhu Yang sudah kamu targetkan Itu bisa jadi Heaternya yang bermasalah Kalau kamu beli di toko Langsung retur aja Minta tuker Kasih tau Kalau heaternya Nggak menyala Atau misalkan Kamu sebelum beli itu Lebih bagusnya Dicek ya Tapi kalau beli online Itu pastikan aja Keselernya buat Dicek duluan Heaternya ini Kadang admin juga pernah Menemuin Heater yang Lolos ya Dijual Jadi admin dapat Heater yang Nggak nyala-nyala Ada seperti itu Padahal harganya lumayan Itu harga Heaternya Tapi ya Mau gimana lagi Belinya juga online Mau claim juga jauh Heater kaca juga Di jalan belum tentu selamat Jadi ya admin Relakan aja Lalu ganti dengan Heater ini Heater ini sendiri Dan umumnya Heater yang dijual Di pasaran itu Suhu yang Bisa di Akomodirnya itu Sampai 34 Ada yang nemu 36 derajat Jadi dia Nggak bener-bener Sampai membuat Air mendidih Jadi heaternya ini Cukup untuk Menghangatkan air Jadi jangan kamu pikir Ini sampai mendidih Cukup untuk Menghangatkan Dan ini sangat Membantu sekali Ketika kamu coba Mau mengkarantina Ikan maskoki Yang sakit Biasanya Ikan-ikan maskoki Yang sakit itu Butuh suhu Di 30 31 32 Tergantung Dari ikannya juga Dan untuk Mengatur suhunya Di bagian atas ini Sudah ada Jadi tinggal kamu Putar saja Dan pastikan Heater ini Semuanya kecelup Ke dalam air Jangan sampai Ada yang setengah Kecelup Karena khawatirnya Apalagi heater kaca Model seperti ini Rawan pecah ya Heater stainless juga Walaupun nggak pecah Dia bisa terbakar Admin pernah seperti itu Pada saat ganti air Lupa matikan Heater stainless Itu kayak Bau gosong Dari heaternya Karena heaternya Nggak kecelup air Jadi ya Pertanyaan serbedahannya Seperti ini Semoga terjawab ya Karena admin ngecek sendiri Ada yang nanyain seperti itu Apakah heater ini Harus nyala atau nggak Tapi admin Lebih condong Mungkin maksudnya Colokan heater ini Apakah harus dicolok terus Atau nggak Colokin aja Tapi dengan beberapa Ketentuan Kalau misalkan Kamu orangnya Sering ada di rumah Atau kamu memang Pegi pagi Pulang sore Mungkin ada orang di rumah Intinya Dalam satu hari itu Masih pulang lah Ini heater boleh dicolokin Tapi kalau kamu Sudah misalkan Keluar kota Mudik Bepergian jauh Ini heater matiin aja Kita nggak tahu Kejadian apa Karena heater kaca ini sendiri Rawan pecah Terjadi konsleting Bisa Jadi ya Lebih baik dicabut aja Kalau misalkan Kamu sudah perginya itu lama Mungkin mudik Mungkin liburan Dan lain-lain sebagainya Ini cabut aja Dan peratatan lain Juga bisa kamu cabut Misalkan lampu Itu lampu Aquarium kan Ada yang model celup Itu juga kamu cabut Ya paling sisakan aja Pompa Airator Dan untuk Makanan ikan Sebenarnya selama Bepergiannya itu Satu minggu itu Masih aman lah Ikan nggak dikasih makan Ya semoga video ini Menjawab pertanyaan Kamu yang Sederhana Tapi admin juga Kalau di posisi kamu Mungkin bertanya demikian Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Kondisi situs Iwakbunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin hanya bisa Dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat Dan See ya Terima kasih